Halo, sudah lama gak bertemu ya Jadi minggu lalu saya Lagi uas di Malang Ya, dosennya minta di Malang gitu Oke, jadi fokus ke topik ya Disini saya akan menjelaskan tutorial Tracking ya, tracking menggunakan mocha Ini keren sekali, karena kalau misalnya Menggunakan tracking biasa Maksudnya tracking itu, itu kaku Kalau misalnya pakai mocha ini Dia bisa ngikutin surface yang ada Di wajah kita, atau di tempat Terserah, bad bus Oke, jadi sepenarik apa Sebelum tutorial, intro dulu ya Intro Halo, welcome to Laji Buas Prakasa Jadi disini kita memerlukan dua bahannya pastinya Yang pertama, The B After Effect Yang kedua itu, Mocha Pro Ya, jadi seperti itu Oke, kalau misalnya Anda ingin praktek tanpa rekaman Anda bisa mendownload file mentah saya Di deskripsi, gratis ya Oke, jadi ini tutorialnya enak banget ya Nah, oke Setelah semua siap, langsung ke editing Oke, jadi siapkan video Kita gunakan mocha ya Drag ke video utama Langsung buka kebagian efek Setelah terbuka, kalian gunakan pen tools Oke, ketika beres Aktifkan mesh Generate model kita gunakan uniform ya Kemudian generate Setelah jadi, silakan Anda tracking Setelah selesai, Anda tarik ke timeline paling belakang So, planar Terus expand Oke, ini sudah beres ya Langsung save aja Terus exit Oke, disini sebagai contoh Akan saya tambahkan text ya Anda bebas bisa menggunakan apapun Tapi ini perlu di break campus ya Karena tidak sesuai dengan komposisi bawaan Oke, langsung kita kopas Efek mocha yang di video ini Ke text ini Kita lanjut ke bagian render Kita gunakan warp Dan ini hide Boom! Nah, coba kita play ya Wah, beres kan? Mantap, keren sekali Oke, sisanya bisa Anda explore sendiri ya Ini lebih rapi, jauh lebih rapi Daripada menggunakan motion tracking Atau 3D tracking Itu terkandung penggunaan ya Kalau misalnya menggunakan ini Ini cocok untuk surface seperti itu Ya, ini sangat rapi sekali Dan akurat Oke, jadi seperti itu Teman-teman, ini sudah video ini Saya iklar mungkin-mungkin manfaat Terima kasih Ya, kalau misalnya Anda ingin tutorial yang singkat Anda bisa cek di TikTok atau di Instagram gitu Atau di YouTube ini kadang saya upload short Seperti itu Oke Terima kasih